Selamat sore dengan Bapak siapa ini saya? Pak Jamali, alamatnya Toksari, dusunnya Domangan. Dusun Domangan, desa Toksari. Kecamatan apa ini Pak? Kecamatan Kelidung. Bapak kan tanam tembakau ya Pak ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu Pak tembakau ini sudah umur berapa Pak? Ini sekitar satu setengah bulan. Satu setengah bulan. Oke, boleh dilihat ya Pak ya. Ini jenisnya apa Pak? Tembakau apa? Ini kalau di sini kata orang-orang itu namanya gober meloko gitu. Gober meloko ya? Kualitas yang nomor satu untuk yang dibutuhkan pabrik itu memang gober meloko itu. Kualitas nomor satu? Nomor satu. Oke. Bukan hanya kualitas nomor satu di Temangkung tapi bahkan di dunia. Di dunia ya Pak ya? Bapak menggunakan pupuk apa saja ini selama satu setengah bulan itu? Ini kalau pupuk dasarnya vertila sama set A. Kalau yang pupuk yang untuk atas untuk penyemprotan daun itu pakai digru saja. Oh pakai digru? Iya. Oh hanya pakai digru ya? Kalau penyemprotannya itu setelah umur 14 hari semprot yang pertama, lalu dosisnya itu sekitar 40-50 mili. Per? Per 15 liter tangki. Per tangki? Oh 14 liter itu ya? Iya. 40-50 ya? Oke. Itu yang hijau ya? Hijau. Hijau ya? Iya. Oke. Ini sudah berapa kali semprot Pak? Ini dua kali. Dua kali semprot? Umur 15 dan umur? Umur 25. Dua kali? Iya. Pak Bapak ada nggak tanaman yang selain di semprot digru? Sebagai pembanding? Ada nggak? Yang tidak pakai semprot? Yang tidak pakai digru? Ada itu yang di bawah itu milik orang lain. Iya. Yang umurnya sama? Umurnya sama Pak. Kan sama harinya. Sama harinya ya? Boleh kita lihat bareng-bareng Pak. Nah ini. Kalau ini yang sama. Tembakau apa tadi? Gober meloko. Gober meloko ya? Umur sama ini Pak? Sama. Coba tolong Bapak ke tengah supaya kita bisa lihat ukurannya Pak. Ini kan ukurannya kan dalnya lebih kecil. Varitasnya sama, umur sama? Varitasnya sama. Ini tidak menggunakan digru? Tidak. Oh tidak menggunakan digru ya? Iya. Bahkan itu pupuk, pupuk, kalau yang milik saya yang pakai digru itu kan pupuk, pupuk dasarnya lebih irit gitu loh. Saya hemat 50%. Pupuk dasarnya? Benar-benar saya hemat ya. Oh gitu. Terpautnya lumayan ya Pak ya? Agak jauh juga ya? Iya. Oke, kita kembali, sekarang kembali ke ladangnya Bapak. Nah ini kan kalau dibanding yang tidak pakai kan kelihatan sekali. Dua kali lipat. Tingginya juga lain. Iya. Kalau saya boleh tahu Pak, setelah Bapak menggunakan digru, ini kan daunnya saya lihat lebih lebar. Tanaman juga lebih tinggi, lebih subur. Bagaimana dengan ketebalannya Pak? Kalau ketebalannya jelas meningkat ini. Meningkat ya? Secara mutu, misalnya pabrik itu kan kadang tidak hanya lebarnya, tapi justru ketebalannya, kemudian misrinya. Kalau daunnya tebal itu otomatis mutunya lebih baik. Oh mutunya lebih baik. Pelikatnya, nikotinnya itu lebih bagus nggak? Kalau kadar nikotin sih saya belum paham. Tapi kalau daunnya tebal itu kan untuk membuat serintil itu kan lebih mudah gitu loh. Untuk membuat serintil. Sudah otomatis jadi itulah. Boleh Bapak jongkok untuk saya mau lihat ukuran daunnya ini Pak? Ini kan daun kan masih bisa tumbuh lagi. Masih umur 45 hari ya. Kalau sekarang itu 2 gilan, nanti dapat 3 gilan. Dapat 3 cengkal ya? Iya 3 cengkal. Paling tidak itu. Rata-rata seperti itu, boleh lihat yang lain Pak? Mungkin yang dekat ini Pak? Ini ukurannya juga sama saja kan. Tapi kalau itu umur yang sudah 70 hari itu kan sudah sekian itu. Ada yang 70 hari? Ada itu. Pakai digro? Iya. Itu yang empat kelas tanaman itu. Oh itu, itu. Yang tinggi-tinggi itu 75 hari? Iya. 70 hari ya? Iya. Oh gitu. Boleh kita ke sana Pak? Kita lihat. Boleh. Saya ingin tahu yang umur 45 hari segini, yang umur 70 hari seberapa? Oh ini yang umur 70 ya? Yang umur 70 hari. Jenisnya? Sama. Gober meloko. Gober meloko. Ini sudah sepanjang ini. Sekitar 70 cm. Sekitar satu tangan Pak ya? Sampai ketiak ya? Iya. Ada lagi yang lain mungkin hanya satu atau rata-rata segitu Pak? Boleh? Kalau ini pasti rata-rata sekian. Bahkan kalau ini nanti sampai umur 70 pasti lebih besar Pak. Kenapa? Nah ini kan tanamnya lebih dulu. Jadi penyemprotannya tidak tepat waktu. Kalau ini kan tepat waktu. Oh gitu. Kalau yang 70 hari ini disemprot waktu umur? Nah ini disemprot sudah umur satu bulan lebih. Oh sudah satu bulan lebih baru disemprot ya? Iya. Soalnya nunggu yang ini. Oh nyemprotnya biar bareng? Iya. Oh gitu. Ini kira-kira sudah berapa daun ini Pak? Ini 20an. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Nanti dipotong sampai tujuh belas. Di daun yang ke tujuh belas ini saya potong sini. Oh gitu. Oh gitu. Supaya maksimal pertumbuhan yang lain. Kan ini daun ini kan masih bertambah lebar. Tapi... Bertambah lebar dan bertambah tebal. Kalau umumnya itu dipotong di daun ke tujuh belas, tapi kalau saya, kesukaan saya itu dipotong empat belas daun. Soalnya mutu tembako lebih baik. Lebih tinggi ya. Iya. Gitu. Oh iya, iya, iya. Itu dari pengalaman tahun-tahun yang sudah berlalu itu memang begitu. Semakin sedikit semakin berkualitas Pak. Soalnya saya amati dengan yang lain-lain itu, siapapun yang berani menurunkan daun ini, itu mutunya pasti lebih baik. Hmm. Bapak sudah berapa musim ini menggunakan digro, Pak? Dua musim. Dua musim? Iya. Waktu saya pertama menggunakan digro, hasilnya yaitu meningkat sekitar... Dari berapa sebelumnya? Sebelumnya, kalau tanaman 4.000 itu biasanya saya mencapai tujuh keranjang. Tujuh keranjang, kira-kira berapa kilo itu? Kalau tujuh keranjang itu ya sekitar 7 ke 4 batin. Hampir 3 gintal gitu. 2,8 gintal ya? Iya. 2,8 gintal. Sebelum menggunakan digro? Setelah menggunakan digro? Itu kan tadi saya dapat 16 keranjang. Dari tujuh keranjang menjadi 16 keranjang. Berarti peningkatannya lebih dari 100% ya? Iya. Itu kenyataannya. Oh gitu ya? Iya. Digro-nya habis berapa banyak waktu itu? Setengah liter. Hanya setengah liter? Iya. Berapa kali semprot itu, Pak? Dua kali. Kalau tahun kemarin saya semprot lima kali. Lima kali. Tapi ini kalau saya mau pedih asas sangat susah tadi. Sekarang saya kurangi sedikit gitu. Oh terlalu gemuk ya? Iya. Oh gitu. Apa pendapat Bapak atau kesan-kesan Bapak menggunakan digro ini, Pak? Nah saya setelah pakai digro yaitu panen saya meningkat. Jadi semoga digro tetap jaya dan laris terus lah. Ya. Kalau pesan saya sih semoga semuanya pakai digro. Soalnya tanahnya akan lebih sehat karena kubuk dasarnya akan lebih irit. Saya pakai 50% saja. Ini peningkatan hasilnya sudah banyak sekali. Banyak sekali. Dari 7 keranjang menjadi 16 keranjang, Pak ya? Oke. Terima kasih dan selamat sore Pak Jamali dan Pak Susanto. Selalu pakai digro karena digro memang oke.